selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita persiapkan mungkin anak-anakku bisa menyiapkan diri dari rumah bisa menyiapkan alat tulis apabila nanti ada beberapa materi atau beberapa hal yang perlu dicatat bisa dicatat anak-anakku semua yang berbahagia sebelum ibu memaparkan materi kurikulum saya ucapkan selamat atas masuknya anak-anakku ke Manpat Bantul atas diterimanya anak-anakku di Manpat Bantul semoga ke depan nanti bisa lebih baik lebih sukses dalam belajar sebelum materi ibu ingin memperkenalkan diri jadi nama ibu Rusli Farida SPD alamat rumah di Kueni RT1 Panggung Harjo Sewon Bantul ibu di Manempat Bantul mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan juga menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum nanti apabila sewaktu-waktu anak-anakku bisa bertatap muka nanti bisa berjumpa itu bisa melihat foto ibu disitu ya untuk selanjutnya marilah kita mulai dengan materi yang akan ibu sosialisasikan di forum Matsama pada kali ini ibu ingin memberikan beberapa materi tentang kurikulum mungkin di SMP atau di MTS dulu pernah mengikuti mata pelajaran-mata pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru di MTS atau di SMP nah mata pelajaran yang kalian ampu selama kalian ikuti selama di SMP di MTS itu merupakan satu bentuk dari rangkaian kurikulum yang dilaksanakan di MTS atau SMP ketika anak-anakku sudah lulus dari MTS atau SMP kemudian masuk ke jenjang yang lebih tinggi kebetulan anak-anakku bisa masuk di manempat bantul nah disitulah nanti anak-anakku juga akan mendapatkan satu rangkaian kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang ada di SMP atau MTS tentunya mata pelajaran yang nantinya akan dilakukan akan ditempuh selama menempuh pendidikan di manempat bantul itu ada perbedaan dengan yang ada di MTS atau di SMP nah sebagai awal marilah kita lihat pengertian apa yang dimaksud dengan kurikulum kurikulum itu adalah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu jadi pengertian kurikulum berdasarkan etimologis itu pelari dan tempat berpacu jadi anak-anak harus paham bahwa selama pendidikan di manempat bantul nantinya akan berpacu akan menempuh beberapa materi yang akan kita sampaikan ketika dalam KBM selanjutnya pengertian kurikulum secara istilah apa yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir untuk apa kok menempuh mata pelajaran untuk memperoleh ijasa ijasa untuk apa ijasa untuk bukti dari kalian sudah menempuh satu jenjang pendidikan nah ini ada undang-undangnya undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2003 kemudian juga kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disebut dengan secara eksplisit dengan kalimat a plan for learning jadi satu sistem serangkaian yang akan dijalani oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran direncanakan terlebih dahulu jadi anak-anakku sudah paham bahwa nantinya ketika sudah masuk di matempat bantul anak-anakku harus sudah siap untuk menempuh seluruh mata pelajaran yang akan disampaikan oleh bapak ibu guru yang ada di matempat bantul nah apa saja mata pelajarannya nanti akan ibu jelaskan ini adalah pilar belajar jadi belajar di manpat bantul ini kita ikuti nanti kita akan menempuh lima pilar belajar satu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa kemudian belajar untuk memahami dan menghayati belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif kreatif efektif dan menyenangkan ini adalah lima pilar belajar selanjutnya kita lanjutkan bagaimana kondisi kurikulum diman empat bantul ini ibu akan jelaskan jadi kurikulum diman empat bantul itu terdiri atas tiga kurikulum yang pertama adalah kurikulum nasional yang wajib kita tempuh yang harus kalian ikuti nanti kurikulum nasional ini adalah berdasarkan pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah standar dari pemerintah kelompok ini terdiri atas tiga mata pelajaran nanti mata pelajaran itu ada kelompok A kelompok B dan untuk kelompok C itu peminatan kemudian kemudian kurikulum yang kedua adalah kurikulum muatan lokal dimana nanti kalian juga akan menempuh mata pelajaran yang khusus berada di manempat bantul disitu nanti ada mata pelajaran yang termasuk muatan lokal kemudian juga ada yang ketiga adalah kurikulum pengembangan diri nah semua itu ada dalam satu struktur kurikulum jadi struktur kurikulum itu merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran semoga anak-anakku nanti ketika menempuh di manpat bantul bisa mengikuti semua mata pelajaran yang ada di manpat bantul mengapa karena ketika kalian di SMP mungkin hanya 15 atau 16 mata pelajaran tapi nanti ketika masuk di manpat bantul itu kalian akan menempuh sejumlah 22 mata pelajaran kemudian yang kelas 11 21 mata pelajaran kelas 12 juga 21 mata pelajaran nah ini kalian bisa melihat beban belajar dan struktur kurikulum apa yang dimaksud dengan beban belajar yaitu materi atau pelajaran yang wajib kalian tempuh nah untuk kelas 10 khusus kelas 10 jumlah mata pelajaran yang kalian tempuh nanti ada 22 dimana setiap mata pelajaran nanti ada porsi jamnya seperti pendidikan islam itu terbagi menjadi 4 mata pelajaran masing-masing mata pelajaran 2 jam pelajaran dalam satu minggunya kemudian juga nanti kalian juga akan menopoh pendidikan kewarganegaraan bahasa indonesia bahasa arab matematika dan sebagainya sejumlah 22 mata pelajaran tidak usah khawatir karena apa karena bapak ibu guru disini akan memimpin kalian dengan sabar dengan baik dan dengan profesional walaupun pada masa pandemi nanti kita selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang selalu baik pelayanan yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin agar kalian bisa belajar secara maksimal di rumah mungkin bagi anak-anakku yang lulus dari SMP mungkin akan sedikit kaget karena mata pelajarannya banyak untuk agama nah disini ada agama itu terbagi menjadi empat tapi tidak perlu di dikhawatirkan nanti bisa dibimbing oleh bapak ibu guru di matempat bantul perlu kalian ketahui bahwa untuk mata pelajaran mata pelajaran itu ada yang khusus khusus itu yang hanya di pelajari untuk peminatan dimana di manfaat bantul ini ada dua peminatan yaitu satu peminatan MIPA matematika IPA dan juga peminatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial nanti anak-anak bisa memilih monggo nanti bisa memilih nanti dilakukan uji coba atau tes ya nanti sebelum atau mungkin sudah sudah melakukan tes nanti tinggal melakukan penjurusan nah anak-anakku yang pengen masuk ke IPS nanti akan menempuh mata pelajaran khusus atau mata pelajaran peminatan yang berbeda dengan mata pelajaran MIPA nah mata pelajaran yang ada di jurusan IPS yang khusus ya itu ada empat mapel mapel geografi sejarah minat sosiologi dan ekonomi kemudian untuk mata pelajaran penjurusan MIPA itu juga ada empat mata pelajaran yaitu mata pelajaran matematika minat biologi fisika dan kimia silahkan nanti bisa memilih mana yang diinginkan atau milih jurusan IPA atau milih jurusan IPS nanti bisa konsultasi ke Bapak Ibu Guru BK atau mungkin anak-anakku dari SMP sudah senang dengan mata pelajaran IPA ya silahkan nanti masuk ke jurusan IPA atau mungkin yang IPS juga senang dengan mata pelajaran IPS ya nanti monggo anak-anakku bisa masuk ke jurusan IPS itu adalah struktur kurikulum yang ada di matempat bantul gak usah berkecil hati karena memang untuk matempat bantul ini ada beberapa mata pelajaran yang khusus ya untuk kelas 10 itu ada mata pelajaran riset yang diharapkan nanti anak-anakku bisa masuk dalam peminat apa dalam riset atau dalam penelitian nanti bisa bergabung dengan tim peneliti di matempat bantul yang alhamdulillah sampai hari ini juga banyak prestasi yang diukir oleh kakak kelas kalian dalam hal riset ini anak-anakku bisa membaca disini bahwa mata pelajaran kelompok A itu ada 10 wajib ini semua jurusan semua IPA atau IPS wajib menempuh kemudian mata pelajaran umum ini juga semua jurusan wajib menempuh kemudian mata pelajaran peminatan yang ibu jelaskan tadi ini hanya khusus untuk materi atau pelajaran dari kelompok IPA atau IPS nah kemudian ada lagi satu mata pelajaran yang mata pelajaran ini adalah pilihan mata pelajaran pilihan atau lintas minat dimana anak-anak yang masuk MIPA itu ada mata pelajaran lintas minat ekonomi lintas minat dan bahasa inggris lintas minat kemudian mata pelajaran yang ada di peminatan IPS lintas minat itu adalah biologi lintas minat dan bahasa inggris lintas minat ini adalah sekilas gambaran mata pelajaran yang nanti akan kalian tempuh semoga bisa mengikuti semua mata pelajaran ini dengan baik ibu lanjutkan ada satu lagi kurikulum pengembangan diri jadi selain anak-anakku nanti bisa ber belajar bisa mengikuti pelajaran secara pengetahuan disitu nanti juga ada pengembangan diri jadi kegiatan mengembangkan diri kalian peserta didek atau siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat minat sesuai dengan kondisi manempat bantul jadi monggol nanti yang punya bakat punya minat nanti bisa kita akomodir bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi kita di manempat bantul pengembangan diri ini apa ini ada satu kegiatan yang kegiatan terprogram dan tidak terprogram jadi anak-anakku nanti bisa melihat sendiri di manempat itu ada kegiatan yang terprogram untuk melayani kalian jadi pelayanan untuk pengembangan diri difasilitasi oleh BK atau pelayanan bimbingan konseling disitu nanti ada Bapak Ibu Guru BK yang akan memberi pelayanan kepada kalian untuk bimbingan konselingnya kemudian juga ekstra kurikuler ini nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Dwi jadi nanti ada beberapa ekstra kurikuler yang wajib kalian tempuh semua wajib menempuh kepramukaan walaupun dalam kondisi seperti ini kalian wajib menempuh kepramukaan nanti kepramukaannya melalui online karena ini adalah ekstra wajib untuk ekstra yang lain bisa memilih yang bisa dipilih yang sesuai dengan minat anak-anakku semua kemudian pengembangan diri tidak terprogram ini dilakukan rutin kemudian juga dilakukan spontan dan juga keteladanan jadi sebelum pelajaran nanti anak-anakku bisa melakukan kegiatan seperti sholat duha atau mungkin tadarus kemudian kalau di rumah ya membersihkan rumah membantu orang tua nah itu saya harap ibu harap nanti anak-anakku bisa melakukan pengembangan diri kalian walaupun secara mandiri di rumah kemudian saya lanjutkan jadi silakan nanti yang ingin mengikuti ekstra kurikuler yang bisa dilakukan pada masa pandemi nanti bisa tanya kepada Bapak Tui Mulyono apa aja ekstra kurikuler yang bisa dilakukan pada masa pandemi memang tidak semua bisa dilakukan anak-anakku semua yang saya cintai mungkin itu pemaparan dari mata pelajaran yang wajib kalian tempoh selama di Mat 4 Bantul ibu akan melanjutkan untuk penilaian dan evaluasi bagaimana penilaian dan evaluasi yang dilakukan di Mat 4 Bantul itu ada penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan juga penilaian yang dilakukan oleh Madrasah jadi Bapak Ibu Guru akan melakukan penilaian harian mohon maaf ini penilaian tengah semester sudah tidak ada jadi maaf ini keliru ibu jadi yang dilakukan Bapak Ibu Guru setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar itu nanti akan melakukan penilaian harian pada akhir semester nanti anak-anakku akan menempuh penilaian akhir semester atau kalau akhir tahun penilaian akhir tahun untuk kelas tiga nanti akan menempuh ujian Madrasah bagaimana penilaian meliputi berapa aspek itu Bapak Ibu Guru nanti akan menilai kalian dalam tiga aspek aspek apa saja yaitu aspek sosial aspek pengetahuan dan aspek keterampilan atau psikomotor ini nanti akan dilakukan penilaian secara online atau mungkin juga seandainya sudah tatap muka terbatas nanti juga secara tatap muka ini penilaian sikap penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan kemudian kita lanjutkan untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal mungkin sudah banyak yang tahu ya apa KKM sejak sekolah dasar sejak SD SMP SMA sekarang MMAN itu ada istilah KKM anak-anak pasti sudah tahu semua KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal jadi capaian standar yang akan kalian harus capai ketika mengikuti mata pelajaran siswa harus mencapai nilai KKM pada setiap mata pelajaran jadi nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada forum KBM misalnya mata pelajaran matematika itu kalian harus bisa mencapai nilai 70 untuk semester 1 nah itu maka kalian seandainya belum mencapai nilai 70 nanti Bapak Ibu Guru akan melakukan proses yaitu remedial nah ini adalah KKM yang harus kalian penuhi jadi masing-masing mata pelajaran nanti berbeda tergantung mata pelajarannya mungkin ada yang mata pelajaran kimia fisika itu juga akan berbeda nanti bisa tanya ke Bapak Ibu Guru ya anak-anakku semua yang tercinta untuk selanjutnya Ibu akan memberikan satu penjelasan tentang program kurikulum yang ada di Manpat Bantul program ini adalah program SKS atau sistem kredit semester mungkin belum banyak yang mendengar ya jadi apa yang dimaksud dengan sistem kredit semester di Manpat Bantul layanan ini layanan khusus untuk Manpat Bantul yang sudah dimulai sejak tahun kemarin tahun pelajaran 2020 2021 dan sampai hari ini kita masih melakukan pelayanan SKS karena sudah memperoleh izin dari Dirjen Jakarta dan pelayanan ini tidak semua madrasah mempunyai pelayanan sistem kredit semester jadi berbahagialah anak-anakku yang masuk di Manpat Bantul bisa menikmati layanan kredit semester ya sistem kredit semester marilah kita lanjutkan untuk masih sedikit informasi masih beberapa informasi yang Ibu sampaikan untuk layanan kurikulum di Manpat Bantul apa SKS itu SKS itu adalah bentuk pelayanan pelayanan pendidikan dimana siswa dapat menentukan beban belajar tiap semester dengan sesuai kemampuan bakat minat dan kecepatan belajarnya jadi anak-anakku bisa menempuh mata pelajaran apabila kalian sudah selesai menempuh pelajaran semester 1 bisa langsung mengikuti semester 2 kemudian tujuannya apa yaitu tujuannya adalah memberikan layanan kepada siswa agar dapat menyelesaikan pendidikan sesuai bakat minat dan kecepatan belajar jadi yang cepat dilayani cepat yang sedang dilayani sedang dan kemudian yang lambat juga dilayani lambat tapi saya harap tidak ada yang lambat bagaimana lama studinya ini perlu kalian pahami bahwa lama studi dimanfaat bantul apabila anak-anakku menempuh program SKS mampu menempuh program SKS nantinya bisa selesai bisa cepat selesai dalam waktu 2 tahun dengan catatan semua ditempuh semua KD kompetensi dasar mata pelajaran ditempuh dengan metode percepatan KD kemudian juga selalu dibimbing oleh bapak ibu guru jadi paling cepat 2 tahun kemudian yang biasa itu 3 tahun kemudian yang paling lama adalah 4 tahun nah ini ini adalah prinsip penyelenggaraan SKS kita lanjutkan ini adalah struktur kurikulum dan beban belajar SKS ya beban belajar SKS ini sudah ada pedomannya pedomannya adalah KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah kemudian juga eh satu jam pelajaran untuk MA setara dengan 45 menit tatap muka dan 60% untuk tugas struktur nanti bapak ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian nah ini sama jadi untuk mata pelajarannya sama anak-anakku menemukan program SKS sama mata pelajarannya hanya disitu ada jam pelajarannya beban jam pelajaran kita lanjutkan bagaimana metode penelitian sistem SKS nanti itu adalah penilaian dilakukan setiap peserta didik ketika peserta didik menyelesaikan satu atau lebih modul atau UKBM jadi bapak ibu guru nanti akan memberikan modul atau UKBM yang akan kalian pelajari ketika kalian mempelajari satu UKBM atau modul yang biasanya berisi satu kompetensi dasar itu akan dilakukan penilaian harian jadi mungkin anak-anakku sudah paham ya jadi satu materi satu mata pelajaran misalnya matematika itu satu semester ada empat KD empat kompetensi dasar nah setiap kompetensi dasar itu nanti akan dilakukan penilaian harian ketika KD satu sudah selesai penilaian harian nanti anak-anakku melanjutkan KD dua selesai kemudian penilaian harian lagi perlu diketahui bahwa dalam penilaian sistem SKS itu tidak ada model kenaikan kelas jadi yang ada nanti adalah hanya ketuntasan kompetensi dasar jadi tidak ada nanti ada istilah naik kelas 10 naik kelas 11 itu tidak ada tapi anak-anakku di istilahkan dengan penyelesaian KD ketuntasan KD dalam mata pelajaran ini contoh UKBM yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru nanti bisa melihat di sini kemudian mata pelajaran kelulusan mata pelajarannya jadi kelulusan mata pelajaran sesuai dengan standar ketuntasan KKM yang telah ditetapkan jadi tetap mengacu pada KKM kemudian kelulusan setiap semester nah ini ada ketentuannya jadi menyelesaikan KD seluruh mata pelajaran secara tuntas pada semester berjalan bersikap baik nilainya baik sikap baik kemudian nilai ekstra kurikuler keperamukaan baik ini kelulusan dari satuan pendidikan menyelesaikan seluruh beban belajar yang telah ditempuh kemudian memperoleh sikap baik lulus ujian madrasah untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan nah itu sekilas informasi dari kurikulum mungkin 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 masih secara umum nanti apabila menghendaki bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada ibu nanti bisa melakukan japri ya melakukan komunikasi lewat tertulis nanti bisa minta nomor ibu apabila masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan untuk pelaksanaan pembelajaran di Man Empat Bantul saya harap anak-anakku selalu semangat selalu selalu ceria ya jadi kita di Man Empat Bantul akan memberikan fasilitas pelayanan KPM secara baik dengan semboyan mari beda mandiri religi belajar cerdas jadi anak-anakku walaupun di rumah selalu mandiri dalam religinya tetap mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian ya sesuai dengan mungkin nanti dibimbing oleh bapak ibu guru disini kemudian juga belajar cerdas walaupun secara mandiri anak-anakku harus belajar cerdas bisa memperoleh informasi dari buku bisa memperoleh informasi dari internet bisa informasi dari bapak ibu guru juga selalu semangat dan selalu optimis semoga anak-anakku semua di rumah selalu sehat dan juga selalu menjaga kondisi agar tetap imunnya tetap terjaga anak-anakku semua yang berbahagia mungkin dari kurikulum ini saja yang bisa ibu sampaikan apabila masih diperlukan beberapa informasi nanti silakan dikomunikasikan dengan ibu melalui tertulis melalui komunikasi tertulis atau WA boleh banyak kurang lebihnya mohon maaf apabila selama ibu menyampaikan materi masih banyak kekurangan atau mungkin masih tidak bisa dipahami nanti mohon maaf akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih